Assalamualaikum Apabila kondisi hujan, tampaknya perlu hati-hati jika mengisi daya handphone. Bila tidak, bakal bernasib sama seperti Abdul Bari, warga Dusun Widuri Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Warga berusia sekitar 59 tahun ini terpaksa dilarikan diri ke rumah sakit besuki, karena tak sadarkan diri setelah disambar kilatan petir di rumahnya. Tak hanya itu, akibat sengatan petir tersebut, Abdul Bari juga tidak bisa berbicara dan tubuhnya lemas. Saat ditemui di rumah sakit, Abdul Bari mengaku, pada saat dirinya mengecas dan bermain handphone, lalu tiba-tiba dirinya tak sadarkan diri. Bahkan Abdul Bari tidak mengetahui dan mengingat bagaimana peristiwa yang menimpa dirinya itu. Sebelum kejadian, dirinya sempat menyiarkan di studio radio lokal miliknya bersama-sama temannya yang lain. Bahkan dirinya juga tidak ingat, ada suara petir dan tiang pemancarnya patah dan jatuh. Sementara itu, Dr. Fantinur Rohani mengatakan, setelah mendapat perawatan intensif selama 24 jam, kondisi pasien sudah membaik dan tidak ada masalah dengan kondisinya. Menurutnya, pada saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter, pasien tidak berbicara dan tidak dapat mengingat diri dan kejadian yang dialaminya. Dijelaskan, awalnya kondisi pasien seperti orang yang terkena setrum dan tidak sadarkan diri. Dijelaskan, awalnya seperti apa kemarin? Awalnya? Iya, awal kejadian seperti apa? Tidak tahu, tidak ingat awal. Sampai katanya nge-cash HP. Iya, nge-cash HP, saya tidak ingat. Kalau paginya saya ingat, masih siaran. Setelah nge-cash HP, terdengar suara tidak? Dengar suara tidak? Suara dudakan petir tidak? Tidak, tidak ingat. Bapak punya, dia punya antena. Punya, Bapak punya radio. Iya. Pagi saya masih sempat siaran. Ini sama teman-teman itu banyak juga ada beberapa teman-teman. Gamping saya. Yang dirasakan waktu itu apa, Pak? Waktu, Pak sadar, saya sadar. Waktu, waktu masih sadar itu apa yang dirasakan? Tidak, tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa, murah-murah lemes atau pingsan? Bukan lemes atau pingsan. Yang tidak tahu, tidak ingat itu sudah. Yang sudah pingsan, begitu ya. Dan orang yang tahunya saya sudah di sini. Tahunya saya, gitu. Terus antena ragu ini rusak, Pak? Kurang tahu. Gimana untuk pasien yang kena-ucut? Kalau kondisi sekarang sudah bagus, Pak. Selama perawatan 24 jam, tidak ada masalah dari pasien. Jadi hari ini sudah boleh pulang, nanti dua hari lagi kontrol. Apa yang dirasakan di kondisinya? Awalnya seperti apa? Awalnya hanya kayak kesetrung gitu, terus tiba-tiba pasien tidak sadar. Dan dari pihak keluarga mendengar ada kayak ledakan gitu, ternyata antenanya jatuh. Jadi ternyata kena di anten sama di pasien ini. Alhamdulillah sudah proses observasi 24 jam. Sekarang pasien sudah stabil dan boleh pulang hari ini. Yang dialami pertama kali apa? Kenapa? Tidak bisa ngomong? Iya, awalnya dia tidak bisa ngomong dan dia lupa semua kejadian. Terima kasih, Bu Rok. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.